Pekan terakhir 2021 akan dimulai dengan narasi pagi bareng aku, Satyadi. Ada kabar nih dari Amerika Serikat yang merayu Indonesia untuk berdamai dengan Israel. Kemudian kabar tentang naiknya harga sembako dan update jelang final Piala AFF 2020. Gak ketinggalan keseruan Natal di berbagai wilayah dan NASA yang meluncurkan teleskop luar angkasa. Udah gak sabar ya? Yuk kita simak selengkapnya. Ternyata ada yang tersisa nih dari kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken ke Indonesia pekan lalu. Blinken ternyata merayu Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kabar soal ini pertama kali muncul di media alternatif Axios. Axios bilang Blinken mendorong Israel dan Indonesia untuk membuka hubungan yang lebih serius. Blinken berkeinginan memperluas pelaksanaan The Abraham Accord. The Abraham Accord sendiri adalah perjanjian resmi Israel dengan empat negara berpenduduk muslim di timur tengah. Keempat negara tersebut adalah Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. Menangkapi kabar ini, juri bicara kementerian luar negeri Republik Indonesia bilang, Blinken memang menyampaikan keinginan Amerika Serikat itu pada kunjungan ke Indonesia pada 13 dan 14 Desember 2021 lalu. Namun, Menlu Retno Marsudi tetap konsisten posisi Indonesia bersama rakyat Palestina. Amerika Serikat bukan kali ini saja merayu Indonesia untuk buka hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden Trump bahkan mau kasih tambahan uang pinjaman kalau Jakarta mau salaman dengan Tel Aviv. Isu hubungan diplomatik Indonesia dan Israel bukan hal baru. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab bisapa Gusdur sempat mencoba membuka akses diplomatik. Namun, akhirnya hanya akses perdagangan dengan Israel yang diformalkan lewat surat keputusan memperindak nomor 23 garis miring MPP, garis miring 01, garis miring 2001 yang ditekkan Lohut Binsar Panjaitan. Di bidang lain, Indonesia dan Israel juga sepakat memberikan visa kunjungan terbatas, khusus rombongan via travel agent dan kunjungan bisnis. Israel sendiri berstatus calling visa untuk Indonesia, alias negara yang memiliki kerawanan tertentu sejak 2012. Ya, di saat seperti inilah, politik luar negeri kita benar-benar harus penuh perhitungan. Isunya memang sensitif, jadi langkah yang diambil harus dikomunikasikan dengan baik. Menjelang Natal kemarin, sejumlah harga komoditipangan mengalami kenaikan. Diprediksi hingga akhir tahun, harga-harga tersebut akan tetap tinggi. Yuk, hemat yuk! Dilaporkan, harga yang melonjak signifikan adalah harga cabai rawit merah. Di pasaran, harga cabai rawit merah menyentuh harga Rp130.000 per kilogramnya. Menurut Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia atau AACI, Abdul Hamid, kenaikan harga cabai ini dipicu oleh panen yang tidak merata. Tak hanya cabai, komoditas telur ayam juga melonjak nih harganya. Yang biasanya bergisar di angka Rp20.000 sampai Rp25.000 per kilogram, belakangan tembus hingga Rp35.000 per kilogramnya. Bahkan di beberapa pasar, dikabarkan harga komoditi ini meroket hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara minyak goreng terpantau sudah lebih dulu mencapai harga Rp20.000 per liter. Duh, kadul akhir tahunnya pedes juga ya buat konsumen. Semoga dengan kenaikan ini, para petani diuntungkan ya. Gimana perayaan Natal di tempatmu kemarin? Aman dan damaikan ya? Berikut pantauan perayaan Natal di berbagai wilayah. Secara umum, ibadah dan perayaan Natal di Indonesia berlangsung lancar dan tanpa gangguan. Beberapa gereja mengandakan misa dan kebaktian Natal secara tetap muka maupun daring. Ibadah perayaan Natal di Gereja Katedral Jakarta dilaksanakan dengan cara offline dan online. Kapasitas gereja juga dikurangi hingga 40% saja. Selain itu, penerapan protokol kesehatan juga dicalankan secara ketat. Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam pesan Natalnya menyampaikan, Natal kali ini untuk jadi inspirasi umat agar saling menjaga. Sementara itu, di Thailand perayaan Natal diwarnai dengan aksi bagi-bagi masker ke sekolah-sekolah yang dilakukan gajah bertopi santai. Aksi ini adalah aksi tahunan setiap Natal dan jadi tradisi di Thailand. Gitu dong, udah seharusnya perayaan Natal berjalan damai dan hikmat. Udah gak perlu lagi tuh, ada gangguan dan hambatan. Badan antariksa Amerika Serikat, NASA meluncurkan teleskop baru yang diberi nama James Webb. Rencananya, teleskop ini akan menggantikan teleskop legendaris Hubble. Peluncuran teleskop James Webb berjalan lancar tepat pada hari Raya Natal 25 Desember 2021 kemarin. Peluncuran ini pun disebut sebagai The Flawless Christmas Day Launch dengan hitungan mundur dalam bahasa Perancis. Teleskop terbaru NASA ini bernilai 9 miliar dolar Amerika Serikat dan dibangun sejak 2004. Pembuatan teleskop ini melibatkan ribuan teknisi dan saintis dari 14 negara berbeda. Diluncurkan dari European Space Agency di Guyana, Perancis, teleskop James Webb diangkut ke angkasa menggunakan roket Ariane 5. Teleskop James Webb diharapkan jadi pengganti yang sukses dari teleskop Hubble yang sudah berdinas sejak 1990. Teleskop James Webb akan mengorbit pada jarak 1,6 juta kilometer dari bumi dalam waktu 30 hari dan akan berfungsi normal dalam waktu 6 bulan. Nah, kalau Hubble berhasil merekam perjalanan semesta selama 400 juta tahun kebelakang, James Webb akan merekam 1,3 miliar tahun kebelakang. Wow, keren banget ya kemajuan ilmu pengetahuan ini. By the way, teleskopnya bisa juga memantau jodoh yang akan datang ya. Negara mana yang akan jumpa Indonesia di final Piala AFF 2020 terjawab sudah. Tadi malam, Thailand berhasil melaju ke final setelah mengandeskan Vietnam. Pertandingan semifinal yang kedua antara Thailand melawan Vietnam berlangsung menarik. Sejumlah peluang didapatkan kedua tim sepanjang 90 menit laga. Namun akhirnya Thailand berhak ke final dan akan berjumpa Indonesia setelah pada pertandingan pertama, Thailand unggul 2 gol tanpa balas. Indonesia sendiri telah memastikan tempat di final sehari sebelumnya setelah unggul agregat 5-3 dalam pertandingan dramatis melawan Singapura Sabtu 25 Desember 2021. Final AFF 2020 akan berlangsung 2 lag. Lag pertama akan berlangsung pada 29 Desember 2021 dan lag kedua pada 1 Januari 2022. Pertandingan kedua lag itu akan tetap berjalan di National Stadium Singapura. Ya, meski Thailand jelas lawan yang berat, tapi yuk bisa dong timnas Indonesia bawa Piala AFF 2020. Kami rakyat Indonesia udah haus gelar juara nih. Itu tadi 5 syarapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nacua. Semoga pekan terakhirmu di 2021 akan lebih bermakna ya. Sehat selalu kawan, sampai jumpa! 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 Terima kasih.